Halo Timnas Lover, jumpa lagi dengan kami di Timnas Magazine. Timnas Magazine akan memberikan informasi yang menarik seputar populer Indonesia untuk kalian. Siapa yang tak kenal dengan pelatih berkembangsaan Spanyol yakni Luzmila Aspas? Namanya mencuat karena ia pernah menjadi pelatih Squad Gorda selama 2 tahun. Tak hanya pelatih Timnas Indonesia Senior, Mila juga menjadi nakoda pelatih Timnas Indonesia U22 untuk ajang SEA Games 2017 dan ASEAN Games 2018. Siapa sangka mantan pelatih Timnas Spanyol ini juga memiliki track record yang baik. Bahkan namanya menjadi pemain yang cukup dikenal sebagai pesepak bola yang sukses. Selain itu dirinya cukup, Yahweh menerapkan sepak bola simpel sebagai kelendang bertahan di Barcelona, Real Madrid, dan Valencia. Saatnya di Barcelona, Mila mendapat kelar juara Piala Winners tahun 1988-89. Dan ia juga pernah merasakan kelar juara Liga Spanyol pada tahun 1985. Plus Piala Arca Spanyol tahun 1989 sampai tahun 90. Setelah 6 tahun bermain di Camp Nou, Mila hijrah ke rival abadi Barcelona yakni Real Madrid. Torehan Mila juga cukup menterian duas bangkos dengan meraih 2 kelar Aliga, 2 piala Super Spanyol, dan 1 kelar Piala Raja. Bersama Real Madrid, Mila cukup sering bermain sebelum akhirnya Mila hengkang ke Valencia selama 4 musim. Terima kasih telah menonton! Buat kalian yang tak mau ketinggalan informasi menarik seputar Tina, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. See you, bye-bye!